Sekarang kita akan masuk ke bagian 4 yaitu tentang akutansi konsinyasi yang belum selesai Sama seperti yang tadi saya sudah ulas di bagian 1 ya Intinya adalah konsinyasi yang belum selesai tersebut bisa terjadi jika pada saat akhir periode Dimana laporan keuangan konsinyasi maupun konsinyori susun Belum semua barang konsinyasi tersebut terjual Misalkan barang yang ditipkan ada 20 Tapi yang baru terjual cuma ada 5 Nah ini biasa banget ya terjadi dalam kehidupan bisnis atau aktivitas bisnis berkaitan dengan akutansi konsinyasi Ini pasti sering terjadi Nah dalam hal tersebut konsinyasi maupun konsinyor akan mengakui laba yang sudah terrealisasi Serta menanggukkan laba yang belum terrealisasi nantinya Nah ilustrasi nanti akan sama dengan contoh yang akutansi konsinyasi yang sudah selesai Dengan mengasumsikan tanggal laporan keuangan jatuh pada tanggal 30 Juni Berarti kan dengan demikian ada terjadinya transaksi Mungkin nanti di soal ini akan ada terjadinya transaksi penjualannya tidak sepenuhnya ya Coba kita lihat disini Untuk tanggal 6 Juni Konita mengirim 10 set produk ke toko Rijal sebagai barang konsinyasi ini sama seperti penjelasan tadi saya di atas Berarti bagi konsinyi memorandum Sedangkan konsinyor mencatat apapun kepada Mencatat hal tersebut kepada consignment out pada merchandise statement sebesar 500 Terus tanggal 6 Juni adanya pengiriman barang Biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsinyor Sama ya tadi ya Consignment out pada freck out sebesar 60 Sedangkan si konsinyi tidak akan mencatat Karena tidak ada transaksi tersebut tidak ada hubungannya sama si konsinyi Nah sedangkan tanggal yang disini adanya terjadinya beban-beban yang ditanggung Yang nantinya akan dirembus atau dimintakan pergantiannya kepada konsinyor sebesar 25 Maka nanti jurnalnya adalah consignment in pada cash senilai 25 Disini terus ada konsinyi berhasil menjual Nah tadi benar ya Berkaitan dengan akutansi konsinyasi belum selesai Berarti produknya tadi dikirim 10 disini dijualnya 6 nih Berarti nanti 6 dikali dengan 85 menghasilkan 510 Berarti yang baru terjual hanya cash pada consignment in sebesar 510 Berarti nantinya untuk margin tanggal 30 Juninya Untuk komisinya berarti 20% tadi ya Dikali dengan harga jualnya 510 Maka komisinya nanti akan ada 102 Maka nanti akan mendebitkan akun commission in pada commission income sebesar 102 Nah yang harus diperhatikan disini Asumsi tadi tanggal 30 adalah tanggal penutupan laporan keuangan Berarti dengan demikian kita harus mengakuinya berapa sih pada saat penutupan laporan keuangan tersebut Nah disini adanya tadi penyerahan penjualan kepada konsinyor atas hasil penjualan dari consinyi Berarti nanti kita akan mencatat sebesar 383 yang didapat dari tadi harga jual 150 terus ada 102 Berkaitan dengan commission dikurang 25 Yaitu tadi adanya biaya-biaya yang ditanggung sama si konsinyi Berarti hasilnya adalah 383 Nah ya Dimana nantinya untuk toko rijal memperhitungkan seluruh biaya pengangkutan yang dikeluarkan Atau biaya apapun yang berkaitan dengan barang konsinyasi ya Tidak hanya untuk 6 unit barang yang terjual Tapi nanti bagi si konsinyor Dia hanya mencatat biaya-biaya tersebut Yang berkaitan dengan hanya 6 produk barang yang terjual tersebut Nah berarti nanti kita lihat di perbedaannya disini Bagi si konsinyor si PT Konita Dia mencatat cashnya tetap 383 karena yang ditranspor dari PT Tadi rijal adalah 383 Sedangkan untuk commission outnya 510 Yang didapat dari mana Harga jual barang tersebut ya Commission outnya 510 Nah disini yang kita harus perhatikan Setelah 510 tadi Barang tersebut dijual Nah disini harus kita lihat 127 itu dapat dari mana Yaitu seluruh biaya Yang dikeluarkan ke toko rijal Berarti tadi 102 plus 25 Maka nanti akan ada consignment out Sebesar 127 Nah berkaitan dengan commission income Sorry Consignment out income Atau kita akan mengakui Consignment income nya Berarti berapa sih Consignment income nya Nah kita harus menghitung dulu Yang hanya berkaitan dengan 6 produk yang kita jual Atau sorry Yang si konsinyor jual Berarti hanya 6 produk ya Yang boleh diakui ya Dari 10 produk Berarti kita harus menghitung dulu Tadi harga jualnya 510 Oke Harga pokoknya adalah Berarti 300 300 itu didapat dengan cara Tadi harga Harga barangnya kan 50 Itu harga PP nya Berarti 50 dikali dengan 6 Hasilnya adalah 300 Dikurangi untuk commission Commission gak ada perubahan ya Karena memang dia dihitungnya Dari 20% dari harga jual Maka 102 Nah yang menjadi perbedaan Ada di 15 ini 15 ini kan didapat dengan cara apa 25 itu adalah tadi Biaya yang dikeluarkan Oleh si Biaya-biaya yang ditanggung oleh Si konsinyi Nah berarti nanti 25 Dibagi dengan 10 Dikali 6 Nanti hasilnya 15 Sedangkan untuk 36 Itu didapat dari mana Itu adalah biaya Yang tanggal 6 Juni Yaitu biaya pengiriman barang Sebesar 60 tadi ya Berarti kan 60 Dibagi 10 Dikali 6 Berarti hasilnya adalah 36 ya 6 dikali 6 Berarti 36 Maka nanti akan menghasilkan 57 dolar Berarti bagaimana mencatatnya Jadi yang dicatat adalah Consignment out Pada consignment income Sebesar 57 dolar Nah itulah yang berkaitan dengan Akutansi Konsinyasi Yang belum selesai Dengan metode pencatatan Secara Terpisah Habis ini Kita akan Melakukan Bagaimana perlakuan akutansi Untuk di bagian 5 Transaksi konsinyasi Yang dicatat Tanpa dipisah ya Dengan Transaksi reguler lainnya Cukup sekian Kita lanjutkan di Bagian 5 nanti Terima kasih telah menonton